Ya oke guys baik lagi sama gue ya karena data nggak bisa bong ya sekarang tuh hari Jumat ya 29 Maret 2024 IHSG dalam ya ini turunnya pada kemarin turunnya hari Kamis ini padahal udah ditiban di Widenberry dan Mandiri nyata masih belum kuat juga ya tapi sebenarnya nih mungkin kebanyakan turunnya karena saham-saham itu ya yang lagi pada terjun rame-rame nih KRP1 karya-karya full collection ini kebijakan yang diprotes banyak ritel termasuk para bandar ada bandar nyangkut John ya nanti gue juga mungkin mau bahas tuh sampai 40 miliar tuh ada John ternyata John ya 40 M loh gila nyangkut udah tinggal calon jadi kertas doang gitu ya Giterjun KRP1 katanya ya ada juga di Widen BRI yang Mandiri yang baru masuk mungkin hari ini hari Jumat ini jadi ya semoga apakah itu bisa ngangkat ya kita lihat aja ya besok Jumat oke gua pengen bahas BBRI laporan bulanan Januari nya ya dia labanya berapa supaya menimbulkan kita pengen tahu kinerjanya ini udah dimana oh iya gua sebenarnya juga udah bikin laba BRI dari tahun 2003 sampai sekarang termasuk data inflasinya dari tahun 2003 defisit anggarannya terus apa lagi ya PDB nya segala macam ya nanti deh gua akan bahas dan ternyata BRI itu hampir cuman sekali doang labanya turun itu pada saat COVID-19 sisanya BRI tidak pernah tercatat sejarah terjadi pengurangan laba per tahun nah itu bisa jadi katalis semacam sedikit keyakinan memperkuat keyakinan kita lah optimisme aja betul tidak 100% pasti tapi memperkuat optimisme karena berdasarkan data sejarah dari 2003 hampir setiap tahun BRI tidak pernah terjadi pengurangan laba justru meningkat-ningkat sekali doang di COVID-19 kali doang sekarang COVID-nya udah nggak ada berarti kita cukup optimis dong nah oke kita lihat bareng-bareng lah ya ini gua udah siapin kemarin gua udah bikin bank niaga dan mandiri ya sekarang BRI di Januari laba 2023 ya labanya BRI itu 4,3 triliun berhasil mencetak laba ya mencetak laba 4,3 triliun di Februari nya 4 triliun di Maret 2023 ya dia langsung loncat kodok 80% ke 7 triliun tapi di bulan Aprilnya turun jadi 1,4 triliun kelihatannya BRI ini cara ngitung laporannya bulanannya ada yang diakumulasi ya di bulan tertentu ya jadi mungkin ada yang tahu-tahu satu tapi nanti terbang jadi 7 atau 8 ada kayaknya BRI modelnya gitu agak beda dengan mandiri ya bulanannya 1,4 di Mei dia dapat 3 triliun ya di Juni nih tiba-tiba loncat kodok gini nih 202% 9 triliun tahu-tahu ya kayaknya akumulasi sama yang ini mungkin ya mungkin catatnya cuma segini mungkin 9 triliun nah tiba-tiba turun lagi kan ya 84% 1,4 triliun di Agustus BRI dapat 3,9 triliun ya naik 174% dan ini loncat kodok lagi di September 131% ke 9,1 triliun lalu di Oktober di Oktober dia malah rugi 573 miliar ya rugi di November dia dapat 4,6 triliun dan terakhir yang paling ngeri di bulan Desember kemarin dia loncat kodok 12 triliun 163% nah gimana dengan Januari 2024 ya Januari 2024 sekarang dia udah dapat 4,8 triliun 4,8 ya oh ya gue denger juga dari orang yang ada yang komen ya kayaknya dia kerja di perbankan biasanya perbankan di bulan Januari itu lebih santai orang bank ya nanti menjelang Juni ke atas apalagi menjelang akhir tahun baru kinerja karyawan digeber gitu lah untuk mencetak target gitu loh mencapai target nah itu yang gue denger ya ya mungkin aja loh ada orang yang kerja di bank lagi bisa konfirmasi betul atau tidak nah kalau kita bandingkan tahun per tahunnya di bulan Januari ya oke kita akan coba bandingin di Januari 2,6 triliun lah banyak BRI ya 2020 nah 2021 bulan Januari dia turun 17% nah disini aja dia turun nih catatan BRI yang gue dapet ya 17% lalu di Januari 2022 labanya tato naik 92% ya wajar pada akhirnya gak heran kita kemarin 12 bulan ini aja BRI udah bisa cetak gue lupa lah 30 apa 40% secara kapital gennya wajar pasti akan ngikutin labanya Jon pasti Jon di 2023 terjadi kenaikan gak terlalu gede ya 2% tapi ternyata Februari sampai Maretnya ada loncat kode gede malah cuan gede ya di 2023 ya jadi gak jaminin juga meskipun cuma naik 2% ternyata di Desember sampai Desember bisa mencetak prestasi gitu loh naiknya lebih gede ya tapi minimal dengan tanda ini naik ya jadi semacam ada asa harapan bahwa BRI labanya bakal meningkat nah di 2024 sekarang BRI udah dapet di Januari yang 4,8 triliun dan ternyata naik 10% ya guys naik 10% nah itu berarti secara logika bodoh Jon kemungkinan sampai akhir 2024 Desember paling enggak paling enggak ya BRI secara kapital gen naik 10% nah kita sih expectnya lebih ya tapi paling enggak jadi data terbawa jadi kalau 6050 berarti nanti kemungkinan secara hitung-hitungan bodoh ya biar dia akan tembus di rank 6600 secara kapital gen gitu kan nah dividennya paling enggak kalau naik 10% kan berarti dia dividennya naik 10% juga dong kan kemarin kan 319 nih tahun-tahun ini yang kemarin kita baru dapet nih sama yang ada hari ini baru cair kan total kan 300 total ya sama interim Januari ya Januari sama yang sekarang 319 ya sekitar gitu berarti kita bisa ekspektasi di tahun 2025 ini tahun 2025 itu cairnya kira-kira dividen BRI akan tembus paling enggak 350 lebih gede ya lu lebih seneng dong berarti yang tadinya satu lot lu cuma dapet 31 ribu di tahun ini 2024 di 2025 kira-kira dividen lu satu per lembar akan dapet 350 ya berarti per lotnya 35 ribu ya berarti lebih gede 10% itu harapan paling minimum kita ya semoga ya jadi doain ya jadi doain aja Jon ya jadi Indonesia ini dalam kandang baik-baik aja dan semuanya dalam posisi oke doain yang baik-baik nanti juga yang baik-baik akan datang ke lu itu juga ya jangan harapan yang buruk-buruk Jon lu harapan yang buruk-buruk datang juga ke lu secara pribadi serius harapan yang baik-baik gitu ya berdua yang baik-baik datang lu juga dapet balasannya juga secara pribadi baik-baik ya nah jadi untuk perbankan di 2024 ya berdasar ini kan gue udah bahas tiga ya udah bahas BRI BM laporan bulanannya BNGA ya jadi cukup optimis lah cukup optimis paling enggak capital gain rata-rata 10% gitu ya cukup optimis ya terakhir Jon sebelum gue tutup ya mungkin yang bisa lu nonton sambil sahur gue bisa main PS tadi Jon hidup nyantai aja Jon main PS asal kewajiban dijalanin pokoknya happy juga jalan gitu gak bisa dipusing-pusingin yang aneh-aneh oke untuk kebijakan full collection ini gue tetap ingetin ya itu ya seperti yang gue udah bilang dulu-dulu ya Jon kalau lu dividen itu semacam pengaman lu lah lu percaya terbukti sekarang Jon di full collection itu udah terbukti sekarang bahkan Toto pun ya saham Toto yang kena Tato X pun tapi karena dia punya ada dividen dia jauh lebih bertahan itu bukti fundamental gak bisa bohong dividen gak bisa bohong itu pengaman lu ya nah jadi ketika ketika kita terus-menerus mau di saham itu terus-menerus mindsetnya adalah zero sum game ya ya sebenernya zero sum game ada terus di emiten-emiten yang berbau zero sum suatu hari lu kena batunya itu aja suatu hari karena kan zero sum game udah pasti incer korban kan karena dia pasti ada korban suatu hari lu mungkin lagi cuan-cuan suatu hari lu korbannya tumbalnya itu kemarin di net tv ya gak salah katanya ada bandar 40 miliar ini lagi terjun ke arah satu Jon duitnya dia habis gak bisa jual lu tau gak bandar itu bandar termasuk yang di kayu nih katanya bandar kayu juga nyangkut itu di kebantai sama FCA ini kebantai full collection ini kebantai jadi dia yang bikin keselnya begini Jon jadi kalau lu tanya ini menguntungkan bandar enggak enggak kenapa contoh transaksi cuma 20 juta gitu loh tapi udah ARB terus si bandarnya kan pengen ngangkat kalau di transaksi biasa gak bisa dia dia blank kayak gila buta gitu loh dia sendiri buta nah retail ini kan bandar kan paling takut itu kan ketika retail panik dong ini bandar paling takut aku tau retail ini panik nah retail ketika ngeliat udah gak bisa liat apa-apa mereka panik udah pasti ngindarin jadi dia kehilangan si bandar ini kehilangan potensial buyer untuk tukar barang dia dong ya kan new buyer lah gue bilang ya new buyer kehilangan new buyer ini udah kabur duluan ngeliat ujian papan udah hitam gitu bit over udah kosong udah kabur udah takut ya makanya cuma transaksi 20 juta aja udah ARB ke bawah dia bingung dia mau si bandar ini yang biasanya tadinya dia bisa ngakalin ngakalinnya gimana dia makan offernya supaya terjadi naik hijau kan ketika hijau para trader lain lihat semua yang fombo ikut ame-ame masuk nah dulu bisa digituin dulu bisa digituin dia bisa mancing retail dulu sekarang dia gak bisa mancing retail gak bisa ya akhirnya ya ini 40 m itu tinggal nunggu ke rp1 kata orang ya tinggal nunggu ya termasuk itu yang di netv dan di kayu gak salah ya nah itu joh jadi suatu hari kena batunya jurosam game udah pasti oke guys gue rasa gitu aja untuk BRI semoga kit 1 ini para perbankan lagi oke dan makin tambah cuan oke guys sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya gak 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 gak